Koko konter kacamata Enggal Jaya Punyanya Mas Arif ini Untuk mengganti kaca Sudah langganan lah Sudah tahunan Aslinya itu kacanya kan Progresif Tapi kurang cocok di matanya Sambate Untuk frame Dia merek Bilabong Made in Italy Nah ini kebetulan Sambate tadi Dari Mas Arif Dapat kacamata BL original Buka progresif Ganti dengan Kaca BL Ukuran yang agak Dan akan guna Yang agak Pendala Jadi langsung Bisa langjar Pekerjaannya Bersakil Kaca Bersakil 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bersama Sambate Kali ini Sambate Berada di pasar besar Tepatnya di toko Enggal Jaya Nomor 46 Ke tempatnya Mas Arif Ahli kacamata Simak terus video Sambate Sampai habis Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa Dan ini guys Ini adalah Prim kacamata bilabong Punya Sambate Yang tadi sudah dimal oleh Mas Arif Sehingga nanti tinggal Gerendah ada ya Dirapikan Ini sudah dimal Soalnya Sambate Kalau memakai kacamata Yang model BL Cobra Itu kan gak pantas Jadi Sering Sambate Itu sudah langganan Di sini Beli primenya Yang ukurannya Itu standar Kacanya Pasti saya carikan Kacamata BR Atau Raybank Itu Nah kita lihat saja Ini Mas Arif Sedang bekerja Nah sekarang Kita lihat saja Untuk Perlengkapannya Bosnya Mas Arif Sedang mempersiapkan Bela sesuatunya Supaya nanti hasilnya Itu rapi Stabil Dan patah Precision Sambil kita Lihat Mas Arif Bekerja Sambate Sambil melihat-lihat Untuk yang lainnya Untuk teman-teman Sambate Mungkin Kalau ada kerusakan Kacamata Mengganti Prim Mengganti Lensang Ataupun Lensa Progresif Min Atau plus Bisa nanti Langsung terhubung Ke Mas Arif Nanti di akhir video Ada nomor beliau Jangan kemana-mana Jangan skip-skip Tonton terus sampai habis Video Sambate Ya begitulah Mas Arif Kalau bekerja Selalu diukur Supaya Precision Hasilnya Untuk Stabil Dan bagus Nah Karena Sudah diukur Mungkin Masih kurang sedikit Digrenda lagi Supaya sampai Halus Dan merata Ngepas Nge-precision Pada Porsi Primnya Kita lihat Terus Cara kerjanya Dan nanti Sambate Akan Tanya-tanya Ke Mas Arif Nah Diukur lagi Sama Mas Arif Kira-kira Kurang pas Digrenda lagi Sampai Terlihat rapi Dan Bagus Dan ini Sedikit info Ya guys Tadi Sambate Sudah keliling Ternyata Tidak ada Teman-teman Teman-teman Di pasar besar Itu beraninya Memotong Yang dari Berbahan Mika Nah Untuk Mas Arif Ini memang Ahlinya Yang ahli Saya minta Untuk logo BL nya Itu Supaya terlihat Kalau Untuk yang RB Supaya Logonya RB Terlihat Di ujung Bisa Sampai Kita Merasa Puas Begitu Simak Terus Yuk Kerjanya Mas Arif Dan Asiknya Kalau Kita Berada Di Konter Kacamatanya Mas Arif Ini Di Konter Endajaya Ini Kita Bisa Nyantai Kita Nyantai Kacamatanya Bisa Kita Tumbuh Sambil Jagongan Ngobrol Ngobrol Fering Merokok Sampai Bebas Asik Bisa Ditunggu Harganya Pun Juga Harga Bersahabat Harga Terjangkau Memang Memotong Sebuah Kacamata Yang Berbahan Dari Kaca Untuk Mengepreskan Krogram Itu Memang Harus Super Hati-hati Kalau Enggak Hati-hati Bisa Pecah Atau Bisa Retak Dan Jadinya Itu Nanti Kadang Ada Lobang Di Samping Atau Bagaimana Jadi Untuk Mas Arif Ini Memang Sudah Ahlinya Jadi Memang Rapi Bener Dan Hasilnya Memuaskan Nah Untuk Teman 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 Sampat Di Dimana Saja Berada Yang Terkhusus Di Seputar Malang Raya Ini Adalah Koleksi Toko Endal Jaya Milik Mas Arif Berbagai Macam Merk Kacamata Mulai Dari Yang Ori Semuanya Ada Ini Sampat Menunggu Sampai Nanti Mulai Jam 3 Sekarang Jam 4 Kurang 10 Menit Sampai Bisa Sampai Bisa Ditunggu Sampai Selesai Biar Kita Tidak Bola Balik Lagi Ke Pasar Memang Mas Arif Ini Memang Pekerjanya Berhati Hati Jadi Memang Ulang Ulang Dipreskan Dengan Posisi Prim Sehingga Jadinya Rapi Dan Sangat Precious Simak Terus Bidik Sampate Jangan Kemana Mana Oke Mas Arif Ini Mau Sekedar Tanya Tanya Supaya Teman Sampate Bisa Tahu Disamping Mengganti Kaca Apa Juga Service Juga Ya Service Juga Misalnya Kaca Matam Kukur Berbagai Macam Bahan Itu Ya Berbagai Macam Kacamata Pusat Pokoknya Semua Kacamata Pusat Bawa Kesini Dan Memang Perlu Diketahui Memang Mas Arif Ini Ahlinya Yang Ahli Memang Ahlinya Kacamata Dan Ini Contoh Peralatan Yang Sudah Lengkap Ada Yang Second Seandainya Ada Yang Putus Ini Gagangnya Bisa Diganti Cari Yang Ori Dan Kebanyakan Memang Kalau Yang Second Mas Arif Carinya Yang Ori Ya Mas Ya Matanya Ori Ya Minta Ori Ya Gak Bapa Kalau Minta Yang Biasa Seperti Pokoknya Tidak Sulit Langsung Dipasang Kacar Dan Ini Adalah Konter Kacamata Punya Mas Arif Yang Namanya Enggal Jaya Konter Kacamata Enggal Jaya Nomor 45 Atau 46 Bisa Dipilih Segala Macam Merek Model Dan Masalah Harga Tetap Terjangkau Ya Mas Arif Bisa Negu Negu Sampai Jadi Dan Untuk Kacamata Sampate Itu Tadi Sebetulnya Untuk Prim Di Labong Made In Italy Dan Kacanya Progressive Ya Kacanya Ristal Kaca Sun Plus Yang Dari Kaca Tem Dan Ini Saya Ganti BL Sekarang Dibatikan Kaca Mata Sun Plus Banyak Dari Kaca Geling Masih Tinggal Sedikit Lagi Kalau boleh Tahu Mas Arif Sudah Lama Berapa Tahun Mas Arif Mungkin Sudah 25 Tahun Berkecimpung Di Kaca Masa Ya Sudah Pakar Memang Ahlinya Yang Ahli Mas Arif Ya Kalau Ini Yang Butuk Ketelah Penang Ini Tadi Sudah Dimal Mas Arif Sudah Ini Sudah Tinggal Mencocokkan Ya Penyelesaian Ini 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 Berarti Tahap Terakhir Ya Pembentukan Ini Bahannya Kaca Bahan Kaca Original BL Untuk Frame Sendiri Mas Arif Ya Kalau Frame Sendiri Ini Relatif Ada Yang Second Ada Yang Baru 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 Kalau Pakai Yang Model Cobra Itu Kan Gak Pan Sesama Karif Jadi Saya Carinya Itu Frame Yang Ukurannya Standar Tapi Kacanya Saya Fanatik BL Yang BL Iya Bisa Bisa Nanti Kalau Punya Stream Yang Tidak Tentunya Otab Bukes Yang penting Bisa Dipasang Matanya Ini Mungkin Teman-teman Sambate Kalau ada Yang ingin Pesan Kacamata Bisa Berkunjung Ke Pasar Besar Ini Lantai Berapa Ini Lantai Satu Lantai Satu Toko Toko Enggal Nomor Nomor Nomornya 45 Mungkin Nanti Bisa Dishare Nomor WNya Mas Harid Mungkin Teman-teman Sambate Bisa Konsultasi Masalah Perkacamata An Sumpah Sini Bisa Bisa Mungkin Bisa Diinformasikan Mas Harif Buka Tutup Buka Pukul berapa jam setengah setengah sepuluh setengah sepuluh sudah ready buka ya tutup mungkin jam setengah lima oke guys kita sambil lihat pengerjaan kacamata ini sampai hasil terakhir sambil berbincang-bincang dengan mas Alif untuk teman-teman sambasik yang berada di seputar Malang Raya dan dimana saja berada nanti bisa terhubung langsung lewat nomor whatsappnya mas Alif untuk urusan perkacamataan mau yang merek apa mau yang model apa semuanya bisa didiskusikan dan mas Alif ini juga 24 jam pas respon konsultasi masalah perkacamataan begitu ya mas Alif ya 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 betul jadi begini guys kedatangan sambatik ke toko konter kacamata enggal jaya punyanya mas Alif ini untuk mengganti kaca sudah langganan lah sudah tahunan aslinya itu kacanya kan progresif tapi kurang cocok dimatanya sambatik untuk frame dia merek Bilabong made in Italy nah ini kebetulan sambatik tadi dari mas Alif dapat kacamata BL original jadi logo BL nya itu di tengah nah ini cuman ya masuk ke dalam sedikit tapi gak ada masalah yang penting ORI mungkin untuk Mas Alif bisa menjelaskan lebih detail lagi ya ini tadi kacanya Mika progresif ganti dengan Mika 1L ukuran yang agak lumayan kecil kita usahakan bisa masuk dan akan gunakan dan kacar di dalam jadi langsung bisa lanjar pekerjaannya dan berhasil kacar tapi sudah rapi itu ya sudah selesai mungkin untuk teman-teman sambatik di putar malang raya ataupun dimana saja yang membutuhkan konsultasi mengenai kacamata mungkin Mas Ari bisa berbagi nomor WA biar bisa langsung terhubung dengan saya 081931883035 toko kacamata hingga saya Mas Ari Oke guys terima kasih sudah menonton video sambatik jangan lupa like komen dan subscribe dan itu tadi kalau ada kepentingan masalah kacamata bisa mengikuti nomor WA langsung bisa berkonsultasi dengan masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh